Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita gc3 modifit hai lor pagi-pagi sudah kedatangan bit esp unda bit ini ya ini nggak bisa nyala lor nggak mesinnya nggak bisa hidup dan nggak bisa di starter nih lor ini sudah dibongkar ya Oke coba Nyalakan semua pengapiannya normal untuk rating-rating juga nah ini di starter sama sekali nggak ada tanda-tanda kehidupan semati total tapi rating ini nyala lor rating nyala bel juga nyala tapi di starter nggak bisa lor Oke kita cek tadi ini sekrenya sekrenya di cek ternyata anu lor enggak bermasalah tadi ini sudah dicek ya oke tadi red ini sekrenya di cek dan tidak ada yang putus lor ya jadi untuk masalah sekrenya aman nah ini lor kemudian kita cek dulu biasanya sering terjadi itu kabelnya sensor jagang ya jagang samping ini sering terjadi di krikiti tikus lor putus ini sensornya sensor jagangnya ini kabelnya biasanya biasanya putus ini langsung kita cek coba kita buka dulu ya Oh kak sudah sini biasanya pedot kabelik cakot tikus lor kasek dulu nah ini sudah dibuka lor langsung kita cek eh sebelumnya kabelik 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 ya ternyata kita benar loh rada dugaan kita benar krikiti tikus kabelnya sensor jagang ini memang sering sekali terjadi di motor Matic lor ya oke kita sambung nanti kita sambung dulu ya ya kita bongkar dulu lor ya ini ini karena sambungannya ada di dalamnya sini maka kita bongkar dulu sabar kita bongkar ini lor putusnya di sini sambungannya ini sebenarnya sudah dilapisi selang lor ya sebelumnya tapi yang jendengnya tikus lor cangkep ini untungnya lho wadup toh ipanggah dadal ini lor giginya tikus itu tajem meskipun dilapisi selang ini tetap aja diutus ini soreng terjadi eh kita sambung dulu ya nanti kita langsung tes pelur ini sudah disambung ya kabelnya sudah disambung ini nanti kita tancapan lagi kita sambung nyaki anu cernoh saya juga heran lor sama tikus potikus sekarang itu pintar-pintar lor yang diputus itu kok mesti kabelnya suwi jagang ini sensor jagang ini yang sering itu cuma jalur itu kok enggak kabel yang lainnya itu kenapa itu loh jadi mungkin dia tahu lor anu pinter lor kalau ini putus pasti nggak nyala motornya jadi biar bikin orang bingung lor yang punya motor malih bingung ada kabel itu kan banyak ya kabelnya itu tapi yang diputus mesti kabel sensornya juga jagang pinter tikus kalau dimotor green tuh biasanya kabelnya CDI nah itu misalnya diran ini kan kalau CDI putus ya pasti nggak bisa nyala kok bukan kabelnya lampu atau rating gitu loh yang diputus itu pasti kabel yang penting bikin motor itu mogok nah ini sudah dipasang lor ya langsung kita tes sini lor semua nyalakan eh langsung hidup lor langsung hidup normal ya eh ini nah jadi seperti itu lor lor kalau mengalami motor mogok khususnya motor bit ESP ya lor ya ini mogok silahkan di cek langsung cek ini aja sensornya jagang ini oke terima kasih jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan juga loncengnya lor biar nggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 6 menit Terima kasih.